Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Rasulullah s.a.w bersabda Kullu ma'rufin swadaqah Setiap kebaikan menjadi swadaqah Termasuk perbuatan ma'ruf atau kebaikan Adalah memperkuat diri Fisik kita diperkuat melalui olahraga Maka olahraganya kita niatkan Untuk bekal melakukan kebaikan Juga makan yang sehat dan teratur Maka makannya pun kita niatkan Untuk bekal beribadah melakukan kebaikan Kemudian istirahat yang cukup Maka ketika kita beristirahat Niatkan juga untuk supaya Fisik kita menjadi kuat Untuk melakukan kebaikan di waktu berikutnya Karena Rasulullah s.a.w bersabda Al-mu'minul qawiyu khairun Wahabbu ilaun lahi minal mu'minud da'if Orang beriman yang kuat Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Daripada orang yang beriman yang lemah Jika kita kuat Fisik kita kuat Sehingga tidak menjadi orang yang sakit-sakitan Tidak menjadi orang yang mudah mengeluh Karena lelah Fisik yang kuat digunakan untuk melakukan kebaikan Otot kita digunakan Untuk menjaga kerapihan Menjaga kebersihan Totoharah Keindahan Keramah tamahan Termasuk keramah tamahan adalah Tersenyum Rasulullah s.a.w bersabda Tabas sumuka fi wajhi akhika sodako Senyummu di hadapan saudaramu Itu termasuk sodako Juga kita menyapa Orang yang ada Di sekitar kita yang kita temui Maka menyapa termasuk juga Kata-kata yang baik Sebagaimana yang disabdakan Nabi Wal kalimatut tayyibatu sodako Kata-kata yang baik Termasuk sodako Memang ada pula yang Mengartikan kalimatut tayyibah adalah Subhanallah walhamdulillah Walailah ilhamlah Wa'allahu akbar Mengurangi beban berat Orang lain Itu termasuk juga Sodako Rasulullah s.a.w bersabda Kamu menolong seseorang Dengan membantunya menaiki kendaraan Atau mengangkat Barangnya ke atas kendaraan Adalah termasuk sodako Menghindari bahaya Termasuk juga sodako Rasulullah s.a.w bersabda Buanglah duri dari jalan Maka sungguh Itu pun termasuk sodako bagimu Menghindari bahaya Itu termasuk sodako Dan sodako Menggunakan tenaga Yang paling besar pahalanya adalah Jihad melawan kuzuliman Jihad bisa dengan fisik Atau dengan kekuatan jabatan Maka Rasulullah s.a.w bersabda Mankana lahu malun Falyata sodak Bimalihi Barang siapa yang mempunyai harta Maka bersodakohlah dengan hartanya Waman kanalahu ilmun Falyata sodak Bi ilmihi Barang siapa yang mempunyai ilmu Maka bersodakohlah dengan ilmunya Waman kanalahu kuwatun Falyata sodak Bi kuwatihi Barang siapa yang mempunyai kekuatan Maka bersodakohlah dengan kekuatannya Maka sodakoh Bi kuwah dengan kekuatan Disebut juga Sodakotul jasadiah Sodakoh dengan anggota tubuh Yaitu fisik kita Tangan, kaki kita Digunakan Untuk melakukan kebaikan Itu termasuk sodakoh Jasad Atau termasuk juga Disebut sodakoh Dengan kekuatan Wawung lahu alam Biswab selamat menikmati